Terus? Terus? Sehari pasca penyidikan, polisi sektor Teluk Betung Selatan Bandar Lampung berhasil mengungkap motif pembunuhan terhadap bayi bernama Kartika Suci Rahayu oleh ibu kandungnya berinisial AO dan pria pacar selingkuhan ibunya berinisial MA. Rabu siang, polisi mengungkap pembunuhan itu dilakukan sudah terencana oleh para pelaku. Kedua tersangka, Tega, membunuh korban yang masih berusia 9 bulan karena panik hubungan perselingkuhannya mulai diketahui warga dan masing-masing pasangan mereka. Keduanya berprasangka bahwa wajah sang bayi tidak mirip dengan ayah kandungnya melainkan justru mirip dengan wajah pria selingkuhan ibunya. Untuk bahkan bukti sendiri dan yang kita mangkuk apa aja nanti? Baik, jadi pada saat pelaksanaannya dilakukan setelah kita dalamin pelaku yang bersangkutan karena merasa malu dan sudah mulai ketahuan karena ada skandal perselingkuhan antara pelaku pertama dan kedua. Sehingga punya rencana untuk menghabisi nyawa anak daripada pelaku kedua. Abang tahu mau ngerencana pembunuhan itu? Sejak kapan? Sejak kapan, Bang? Sejak kapan kita mau lakuin pembunuhan? Dua bulan, Bang. Dua bulan, Bang? Itu diapain? Dibu minumin itu air asam sama air gula sama minyak lambung. Tersangka AO, ibu kandung korban mengakui hubungan perselingkuhan dengan tersangka MA sudah dilakukan sejak ia masih hamil berusia lima bulan. Kedua tersangka terlibat cinta terlarang saat sama-sama tinggal di satu komplek kamar kontrakan. Kamu dibawa pengaruh iming-iming atau bujuk rayu dari pelaku laki itu? Iming-imingnya seperti apa, Pak? Jadi berhubungan dengan pelaki itu amin itu waktu lagi hamil? Iya. Jadi waktu korban sudah meninggal, kamu yang gendong dia pulang ke rumah? Iya. Memang hari itu izinnya kemana, Om Pertua? Bapak. Bapakak. Bapakak. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban tewas bukan karena dianiaya. Untuk menyamarkan kematian korban seperti keracunan, korban di gelonggong, air ramuan khusus. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti gelas, pakaian korban, dan sisa ramuan khusus yang digunakan untuk membunuh korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Masih terkait kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang dibantu oleh pacar selingkuhannya di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kesedihan yang mendalam tentu dialami oleh Ferry Mahmud, suami dari tersangka AO yang terlibat kasus pembunuhan terhadap bayi kandungnya sendiri. Pada kasus ini, Ferry kehilangan dua orang yang dicintainya. Bayinya yang meninggal dunia akibat dibunuh, dan istrinya yang kini harus berada di penjara. Meski demikian, Ferry mengatakan sudah ikhlas dengan takdirnya, dan tetap tegar untuk menjalani hidup selanjutnya, agar tidak berlarut dalam kesedihan. Saat ditemui di rumah kontrakannya di Kelurahan Talang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Ferry Mahmud mengatakan selama berumah tangga dengan AO berlangsung harmodis. Bahkan dirinya juga tidak menyangka jika istrinya selingkuh dengan pria lain. Selama berumah tangga, Ferry memang jarang di rumah, karena setiap siangnya selalu sibuk bekerja mencari nafkah sebagai buruh serabutan. Selama berumah tangga, Ferry Mahmud. Selama berumah tangga dengan AO, Ferry dikaruniai dua anak. Putra pertambahnya telah berusia 3,5 tahun, dan adiknya berusia 9 bulan, akhirnya meninggal dibunuh istrinya yang dibantu oleh pacar selingkuhannya. Ferry menyerahkan kasus ini seluruhnya kepada aparat penegak hukum. Robby Lastem muaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih.